bantuan kita semua maka teman-teman akan bisa ke ekspor oke saya bacakan dulu satu pertanyaan kemudian akan diberikan oleh Rahel dari Pak Arman Wahid yang pertama tidak semua orang bisa ekspor dari sisi kuantitas kuantitas maupun dari sebuah kualitasnya sehingga memang perlu ditentu melalui botong-tongan apakah hal ini bisa ditentu sebuah wajah agar kodak-kodak-kodak yang kita bisa itu berpartisipasi dalam kegiatan ekspor tersebut jadi saya jawab Pak Arman untuk pertanyaan tersebut memang kita mengadakan kegiatan kelas webinar online ini jadi untuk yang kecil-kecil jadi dibedakan ekspor yang kecil bisa atau yang bergantung oleh konten yang penuh disusun dan lain-lain itu manchatnya harus sama dulu frekeninya harus sama dulu sehingga sehingga nanti bila mana yang kecil-kecil itu kita mulai belajar dari edukasi mencari pelanggan dulu mencari market dulu itu bisa melalui kaji sedangkan sedangkan sudah siap untuk yang besar karena yang besar itu kalau teman-teman pasti akan diminta memenuhi oleh pembeli di luar bagaimana bisa mendatangkan kemuluh bila mana tidak ada makhluk dan tidak ada kemikas baik itu mulai situ baik itu ya kemudian kalau produksinya tidak mampu tentu tidak akan bisa melakukan satu konten atau sebab itu hal itu nanti akan diorganize atau akan dibantu oleh KOP GENSA jadi operasi kawasan yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Arman kemudian pertanyaan Pak Arman kedua apakah mungkin ya sudah jadi ini sudah saya jawab ini dilaksanakan oleh kajian kemudian apakah memungkinkan ekspor di saat pandemi seperti ini nah tadi sudah diminta oleh Pak POPANG dan juga bahwa kondisi ekspor yang selama pandemi masih ada di beberapa orang yang mungkin mungkin manjatnya WFH kemudian tidak bisa ekspor kita sudah dapat penjelasan bahwa ada beberapa barang yang masih ekspor seperti itu oke dari pertanyaan Pak Arman ini saya lanjutkan untuk Bu Nuryati Bagaimana cara meyakinkan jalan dari luar dari produk kita saya ada beberapa jalan dari luar tapi tidak berani karena karena harga yang lebih kurang silakan Pak Eko bisa jawab pertanyaan jawab pertanyaan dari Bu Nuryati mantan Bu Nuryati saya jawab untuk Bu Nuryati bagaimana meyakinkan jalan pembeli di sana berbicara pasar market kita pasar market internasional atau di penampun sebenarnya persaingan itu pasti persaingan itu pasti sebelum meyakinkan kita harus yakin terlebih dahulu dengan produknya harus yakin dengan produknya jadi produk itu punya kekuatan apa kelebihan apa produk yang sama belum tentu mempunyai kualitas yang sama makanya tadi disampaikan oleh bahwa standarisasi produk itu penting standarisasi produk itu penting mana yang harga memang harga tertentu terutama harga China karena sendiri juga pernah menjadi UKM produsen wooden toys yang masuk pasar Korea tapi kalah sama pasar China itu memang kita harus siap dengan hal itu kita harus meyakinkan kepada customer pertama adalah produknya kemudian kelebihannya kemudian kemudian transaksinya kalau memang persaingan dimanapun pasti persaing jadi itu yang yang disampaikan komunikasi intens orang Indonesia lebih mudah diterima dibandingkan oleh negara di seluruh negara daripada negara-negara tertentu saya tidak sebutkan kenal tapi Indonesia dikenalnya orangnya ramah orangnya ramah dan ini adalah salah satu kelebihan bahwa komunikasi komunikasi bisa lebih mudah jadi cara meyakinkan bagaimana yakinkan bahwa produk barang Anda bagus yakinkan customer Anda Anda sebagai partner yang baik itu yang lainnya insya Allah termudahkan karena itu menyangkut teknis tadi kalau kita pampangkan barang kecil barang besar bagaimana nanti kita bisa terima kasih terima kasih baik jadi itu jadi tidak hanya bicara tentang ekspor aja bahwa kita tahu tentang kita sendiri jadi jadi dari 80-80 persen yang sudah yang sudah ganti itu rata-rata memang tagu dengan produknya taku harga saya tidak terlalu mahal harga saya harus dimurahkan harga saya harus dimahalkan nah itu kenapa pencangan itu muncul karena ragu pada produknya karena sebab itu kemarin dalam 3 minggu terakhir ini juga ada kelas-kelas dari kaji untuk bagaimana kita meningkatkan meningkatkan brand kita jadi ada pemerintah atau branding warga sensual kita sampaikan kemudian ada kelas pembuatan meja itu adalah dalam kapasitas kita meningkatkan produk kualitas kualitas dan kualitas dan kualitas kualitas sendiri itu seperti itu jadi apakah kalau kita lanjutkan bagaimana cara untuk menjukan harga jual customer di luar apa disamakan dengan dalam ini jangan sama karena itu akan capek di proses sebab ekspor itu pasti harus beda dengan harga dalam mugri pos 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 apa saja yang perlu masuk kepada ABD maka itu akan kita pelajari nanti dalam kelas-kelas yang memang teman-teman akan kita pilih yang memang mau untuk mengikuti kelas yang khusus akan membahas poin demi poin yang tadi dijabatkan oleh itu oke dua pertanyaan dulu saya tahu yang lainnya kita sampai dulu berakhir sudah bisa ringnya bu halo oke sudah selamat siang semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelihatan gak muka saya belum kameranya belum ya kayaknya disembunyikan aja bilang lihat gambar aja pak itu selamat selamat siang pak apa lagi yang bicara tadi cukup bangkar semangat setelah saya dengan perjuangan dibantui beberapa setelah ternyata harus ternyata enggak apa-apa sayang mbak ini ya coba saya lihat apakah kok enggak bisa nih yang mana nih saya itu capek banget nih masalahnya cuma eksekutor orangnya oke pak doni dengan ibu desa selamat semangat 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 selamat siang mbak saya yang pasti ingat perjuangan saya dengan mbak selamat juga selamat siang buat pak popang pak ari juga makasih kesempatan kita bila kolaborasi pak doni juga semuanya yang hadir gak apa-apa ya bayang-bayang biar nanti kangen nama saya lihat gambarnya aja ya aku enggak ngerti terlalu gapek saya biasanya beginilah cuman pak ari bisa bantu slide-nya saya materi ya ya saya bisa bisa biar singkat waktu kita ternyata cukup panjang alat dan ini praktisi-praktisi luar biasa yang saya aku bisa belajar banget sebenarnya oke dari setara awal pak ya boleh kasih kan gak muncul gak muncul ya ya iya pak pak ari lagi senyum bunda bunda desa gimana disana udah sidarnya jalan baik saya kepingin wajahnya mbak raya ini dari mana saya diajarin saya gak ngerti di bawahnya ada kamera ada video selamat siang bu desa kita udah sering selalu baru mudah-mudahan saya sangat bahagia lihat ibu dah lebih cantik bisa makan bareng lagi nanti next jam kita harus koperasi koperasi gensa itu sekatnya koperasi itu adalah koperasi pemasaran galerius antara dimana kami tidak apa ya tidak lepas dari government dan juga saya bagi rakyat jadi sekarang hati saya separuh separuh kegovernment separuh kerakyat sementara saya eksekutor gitu jika ceritanya mungkin masari ayo dari depan halaman kalau nanti malah tidak terarah repot masari sudah sudah muncul belum tuh sudah muncul ya kami boleh jelaskan sudah ada di layar sudah ini saya adalah pendiri dari 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 halo ya silahkan silahkan bu pertama kami adalah PT Mitra Dinamika Setra itu bergerak di jang konsultan kompraktor dan juga even organize trading ekspor impor yang pada akhirnya kami sangat peduli pada KUKM selama 10 tahun ini bermula dari sudah mungkin tidak suaranya lagi suaranya lagi pencet kali ini sudah saya saya anugerah tapi ingat oke mungkin bisa sambil menunggu koneksi suara jadi ada di Jakarta dan untuk wilayah Jawa-Jawa Timur oleh sebab itu teman-teman di wilayah yang lain yang lain yang belum ada perwakilan kebensan bisa langsung mengalami mengurangi perjuangannya kebensan itu yang sampai sekarang sudah memiliki kebensan 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 itu mulai dari tahun 2010 hingga hari ini hari ini jadi sudah memiliki dan memiliki kebensan dan memang di awal di awal dari kebensan 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 mulai dari mempromosikan pariwisata yaitu di di mall BGC matahari serpong lantai upground di bukot di mana di situ produk produk MKM di pasarkan secara offline melalui galeri misantara yang ada di BGC Mall seperti seperti apa halnya yang ada di ini adalah penamping MKM juga menamping yang dilakukan oleh layak saling ini juga ini dari berbagai macam produk barang barang minuman minuman upaya yang sudah dilakukan seperti halnya kolaborasi maka di sini juga dikatakan penitraan penitraan MDS untuk penampingan MKM melalui meliputi dari pelajaran pajak pajak halal kemudian fasilitasi dagang kemudian ekspor event dan ekspo ekspo serta program teknologi dan digitalisasi sesuai dengan yang dengan yang baik itu bahwa ekspor itu mudah namun ada langkah langkah yang minimal mengenal ekspor kompengsa hadir di situ sebagai bagian dari yang memberikan edukasi kemudian secara kolaborasi atau senioritas yang di S kompengsa itu mendistribusikan produk-produk dari UMKM jadi melalui sudah nyambung oke silahkan masari makasih sudah disampingkan ternyata kalau iseng itu begini tangannya gatok tadi sudah sampai di kami memfasilitasi banyak hal disini karena belajar dari kasus yaitu benarnya industri saya konsum di industri dan pemasaran pada awalnya dan dari situ saya juga akhirnya berdasarkan kasus kami juga berawal dari Bungu Kidul yang akhirnya akan diberikan dan pengantarkan dari Bungu Kidul dan pemuda-pemudanya provinsi dan juga dengan ini akhirnya kami pun juga produk itu yang unggul di komunitas kami itu sekarang statusnya sudah 9.800 UKM terdiri dari 32 pemuda 16 kota 34 provinsi itu yang saya saring dan saya batasin 12 nah indeksnya itu saya memang secara berikut tadi sudah bawa kami untuk fasilitas ketika ada kesulitan Bepom itu memang harus pendekatan karena pemberhubungan standarisasi produk baik DPRD Halal Bepom SNI bahkan terus produk terus bapokan ISO sudah itu membuat saya akhirnya belajar di erat-erat kemana-mana nah singkat ceritanya next kami mempelajari dari beberapa kasus baik saya sebagai antinim atau sebagai penyupli produk nah Bunda Desa sudah Alhamdulillah Pak Jendis Naga sudah merangkau kami atas dan kami sudah sinergi kooperasi pemasaran gensa dan yayasan dan juga kemitraan MDS kami itu kami semua dirangkul untuk menjembatani bagaimana jika ada buyer dari atasi-atasi sana itu kami sudah membuat katalog atau katalogsasi dan itu kami sudah punya appointment khususus dengan KUKM industri juga IKM juga jadi ketika kami mendamping dari startup sampai pada akhirnya juga menjadi lebih 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 bagus baik dari serisi branding emas dan itu dan itu kita biar ringan kami punya strategi itu adalah menggabungkan antara investor dengan KUKM sendiri yang kami lakukan adalah saat ini biar murah itu baik ekspedisi investor dan industri KUKM dia hanya fokus di industri dengan standar ketentuan kesehatan yang berjalan dengan yang yang akan memperingankan itu yang meringankan biaya-biaya yang akan ditanggung oleh investor menginvestasikan saat-saat terjadi ekspor seperti itu ini bicaranya sampai disip berapa ya mas 16 16 16 ya ini saya malah enggak ini jadi Gensa memang diminta Pak Pus Pak Yoga saat itu untuk juga membuat vokasi dan seperti saya tadinya enggak ingin tapi ternyata saya harus membuat vokasi tapi juga harus mendampingi dengan yayasan juga karena harus kadang di KM UKM harus dibantu dan ada uluran tangan dari pihak sisi yang lain upaya yang saya lakukan selama ini memang saya juga seperti yang sebutkan tadi dan saya mendamping dari akumpuling pajak investasi dari bagaimana dia memberi pembukuan HPP dan kebetulan saya memang juga dikondari kayak gitu dan terus saya juga harus meyakinkan mereka itu bisa saya selalu berhatin kalau dia minder terus ini tapi setelah kita dampingin mereka bisa berpacu dengan mandiri nah ini saya juga langkah-langkahnya yang kesatu itu adalah ya seperti tadi seperti Pak Pak Iko juga sudah jelaskan kita harus menutupkan barang yang harus diekspor itu apa terus kita juga harus mengetahui kode HS spesifikasi produk itu juga pasti tidak usah saya ulas lagi dan nanti ada pergonesia itu yang kedua terus alurnya ekspor kita harus tahu kalau dari kami dari keunteran kami itu hanya sumber produk saya kurasi bersama kurator yang berwenang atau bakat kita dengan bayar biasanya karena saya punya offline jadi bayar itu sekarang per 2019 sejak dihadirin oleh beberapa daerah 16 daerah dan beberapa fungsi dan kota dan kementerian kami dipayungi bayungin kegiatan kami itu dari kementerian 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 dan juga kelu sekarang dan kementerian karena gensa itu disini jadi galeri nusantara itu juga destinasi di selanjutnya tangram di selatan pusat oleh-oleh tangsel dan juga nusantara karena menggabungkan satu tempat ada beberapa daerah lain seperti kayak sebenarnya pavilunia sempur tapi enggak seperti itu kami merampus siapa saja yang memang maju dan ingin maju bisa ekspor gue ekspor nah yang ketiganya kami juga memberi alurnya hanya bayar dateng kurasi sesocok dia kalau masih punya depo dia survei tapi produk itu sudah dikirim di kami jadi saya mewakili daerah bahwa Jawa Timur tapi pasuruan tidak pasuruan dikirim saya nanti bayarnya kami datangkan di kensah di kurasi masuk kurang apa kurang apa kita masuk dan ada proses yang kita kalau kita yang sudah siap ya kita memang bisa tawarkan beberapa perwakilan di luar itu seperti yang digaiden oleh Pak Jones Naga dikemenu Bu Ana juga itu sebenarnya disana sudah ada list apa saja perlunya tinggal kita mencari produknya yang kita bina itu prioriti yang kita sudah mempingin itu nanti dengan kaji akan secara mobilitas akan dikolaborasikan setelah itu kami bisa lewat saya bisa juga under name permasalahannya mungkin pasti ada kalau di under name terus biasanya kami pun juga berkoneksi dengan BPD terkait contoh kalau saat ini harus apa kami harus koordinasi dengan apakah memang paling di sana ada dan mampu biar mampu dimana itu nanti kita cari solusi sama-sama sampai ekspedisi dan itu kalau kita cuma bayar ke kita MTS atau ke under name habis sudah itu kontrol dengan KUKM sampai itu sesuai mereka harganya biasanya mereka sudah tidak berhasilkan nah yang tip ketiga adalah saya juga harus mengajarkan mereka konektivitas itu saya harus menghubungkan antara pemerintah pelaku KM masyarakat perbankan dan itu dan perbankan biasanya kami yang mencarikan bagaimana dia bisa disupport tip keempatnya harus selalu ikutin kelas KM kelas ekspor terutama berubah berubah mindset mudah itu memang gak gampang tapi ya Alhamdulillah yang tim-timnya Mitra Genza itu mereka berani tempur walaupun baru startup PRT aja belum ada aku siap solusinya saya selalu berdah simple kalau kamu udah berdo order kayak ini kita nanti mikirin yang bagaimana saat eksklusi gitu disinergikan dengan seperti itu dan makanya kelas itu harus ada dan seperti ini program koin saya terima banget dan menerima apresiasi Mas Hari ya seperti itu adain selalu rutin dengan beberapa tokoh seperti bu desa sposter government itu membuat support-spot kita tidak lelah jadi seperti kita itu kelaku yang memang eksekusi harus jualan harus menantan hidup harus men-support mereka semangat itu kalau government tidak merangkul kami itu kadang kami juga lemah juga nah itulah makanya saya dari kelas 1 kelas 2 kelas 3 seluruh berikutnya mungkin Mas Hari akan ada lagi yang lebih baik ya Mas akan lebih ditembahkan kelima saya juga harus membuka akses dan memberikan oh ini loh akses finansialnya disini akses mesalnya disini seperti saya pelajarin saya tidak belajar sendiri tapi saya dikawal oleh kebutuhan perdagangan dan menul biasanya nah teman-teman yang saya ada di luar negeri kayak domenika di Filipin di beberapa negara Asia itu sudah mereka sudah punya kayak sekarang bisa gotong royong bisa bunda butuh indonesia butuh kripik singtong sekian kaleng susu nak susu sekian herbal sekian itu kami pembina dari semuanya dari community craft food fashion hair balance semuanya numpruk di saya tapi saya senang karena memang saya adalah sinergi dengan pabrik-pabrik makanan dan ukan selama 22 tahun jadi saya tahu oh standar ini begini bangunannya standar ini makanan jadi dari yang saya terima saya ketuk keluarkan kepada dekan-dekan UKM adalah saya harus benar-benar ngasih tahu ini loh sekematiknya wajib tahu semua mitra gensa saya wajibkan atau mitra MDS bisa terkenal yang gitu itu mengetahui dan wajib memiliki likeritas lalon-lalon saya bilang nanti dari ini harus bikin penotaris harus bikin CV pengurusan ekspor itu gimana harus tahu ini ada alurnya saya satu pengurusan ekspor nanti disini saya serah biar dibelajari ini bagus membuat kita mengurus harus tahu dengan pasar potensial Asia itu perlu Asia aja tidak usah jauh-jauh kalau Eropa dan itu memang sangat ada ketentuan produknya organik harus seperti ini sementara kalau bikin organik tahan ya aja ngurus izinnya aja sampai 25 juta bahkan lebih dan lebih ya berkontrol gitu nah untuk melabelin organik itu pun juga masalah nah ini tip-tip yang harus ditahu oleh KUKM saya yang berbitra dan kami itu harus tahu bagaimana mengurus dikiritas pelan-pelan mereka tetap konsumsi ya seperti kita lahir bayi ya harus naik TK TK SD SD SMP itu aja sih sebenarnya terus nanti harus tahu pasaran dan saingan dari APEC dari apa terus nah yang terpenting adalah saya juga menekankan selama ini punya paling tidak EUMK terus nanti sekarang kan udah SKD TDP dan SIUP kan diganti udah NIB gampang banget itu saya kasih itu di sejak 2019 kan ada OSS ya ada itu nya sudah terus nanti berikutnya produk itu yang dibatasi memang kayak beras tambang itu bisa di cek dimana ngeceknya itu ada BW biacuke.co.id dan BW itu ada nanti dilihat aja di powerpoint saya nanti panjang kali lebar kali tinggi dan luas kalau saya bicara nah terus nanti negara itu kita harus tahu kalau oh disana kayak seperti saya doma nikah doma nikah itu saya kirin taruh lah dikoordinasi oleh sahabat saya sana ternyata ngirim disana itu 60 hari suwe itu kalau itu juga perlu dipikirkan nah dari pihak ekspedisi nah nanti kapan-kapan diadain ekspedisi ada masuk ya mas ya terus nanti untuk dukungan SKA nih biasanya dukungan SKA itu memang industri perdagangan ya punda desa ya yang keluarin SKA itu terus kalau nah tindak lanjutnya kita tetap harus ada apa yang menerbitkan SKA itu dokumen tambahan itu ada suka diminta pun SKA itu ya sertifikat OAN itu loh dari asal produk itu suka diminta sepele tapi bikin gawi ya ya oke nanti kalau bicara mengenai SKA mungkin kalau harus ini ada tipnya untuk gotong royong dengan kita nanti paling kalau kita seperti Mas Ari sampaikan kita nanti akan saring dari grup yang picoin ini yang produknya sudah siap ekspor mana produk yang masih harus startup digampingin mana kita nanti tidak tidak ditinggalkan sambil tetap mencari pasarnya nah nanti kalau ternyata ada yang kayak mau eh lu timur nih skripik singkong itu skripik pisang itu yang pisang kepok itu dia mau kirim hanya sekian kilo ekspedisinya 1 juta nah itu akhirnya bisa ringan kalau ternyata juga ada titipan lagi dari UKM lain nah ketika UKM lain ditawarin untuk titip kita juga harus cari bayernya mana itu sih sebenarnya nah kepedean si UKM itu cari temennya nanti cari seperti kita Pak Iko bisa Bapak juga bisa gitu yang eksekutor lah yang ditanya jadi aku mau kirim ke Jepang nih tapi pisang saya cuma butuhin sekian nah cari temen temen lagi siapa nanti ada kaleng ikan kaleng jepang memang ada kebukatan itu produknya pasti ada 25 kg 25 kg dengan kemasan tertentu itu juga diperhatikan kemasannya gitu nah kalau yang selat-selat berikutnya hanya seperti kegiatan kami nanti itu tentang bagaimana kondisi rumah kami yang di kondisi yang apa kondisi galeri anusantara saya di WDC kami berisi nambungan terus-menerus disana dan nanti akan buka beberapa titik ada 35 mungkin mudah-mudahan kalau Tuhan kehendakin tapi karena ini ada COVID ya mungkin Tuhan kasih sentralisasi di BDC Serpong aja sebagai mewakili produk biasanya kami sampelnya semua dikirim ke Gensa habis sudah itu saya datangkan perwakilan daerah eh perwakilan luar negeri atau apa kayak Cetro gitu Cepang kan Cetro Cetro datang ke kami mereka memperkuat oh ini ini cocok begini baru dari situ seperti itu terus kalau dari sit selanjutnya kegiatan kami event kegiatan saya meeting dengan ini dengan pemerintian dan gitu-gitu untuk kegiatan kita memperkuat posisi dimana kami harus tetap bergerak terus-terus tidak nyerah gitu walaupun dalam usaha ini kalau nanti ada yang pun ada yang peseni sekian ke negara sana nanti saya biasanya kemenu yang diri jenimu kawal saya saya tanya bunda yang disana siapa yang menungguin terus nanti dari sana ada 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 ini perwakilan dan dadang nah dari situ kita menanggalkan ada eksekuter yang ada eksportil lah saya bilang sebetulnya eksekuter itu eksportil itu kadang tidak tidak ini tidak tidak mau terbuka karena dia ingin sendiri ada juga yang kayak gitu tapi kalau yang yang Pak Iko bisa sama-sama ya Pak nanti Pak halo Pak Iko nanti sinergi dibantu Gensa ya Pak yang mau kirim cilik cilik itu biar jadi setengkontainer langsung pengung ke sana di konsep kami yang tadi kami sampaikan memang kita menjata eksportir bukan menjadi eksportir jadi fasilitasi yang cilik tadi sementara barang-barang nggak usah bingung bingung barang-barang kita udah hampir 9 ribuan ini aku numplok wah ini mau barang apa aja nanti masih emang ada dari ikan aja juga dan sih kami hasil ikan hasil perikanan hasil perikanan dan perkebunan tapi tapi karena kita sekarang dibatasi tidak boleh raw material kutuh kopi itu harus tengah jadi kita udah di roasting itu kan punya harga lebih tinggi itu yang kita lagi perjuangkan sementara saya sudah sinergitas dengan kemenlu BPI dengan beberapa yang diarahkan saya harus dimana untuk mengawasi itu semuanya akhirnya sebagai koordinator awal kalau Jawa Timur otomatis ke Pak Ari dulu terus nanti kami ke kami atau langsung ke samping kami juga enggak masalah nanti kita selergi terus sampai siap kalau barang sudah banyak enggak perlu ditumpukin satu kontainer satu kilogram hari itu juga saya berangkatkan ke negara manapun semangat saya jadi itu sekarang memang kami lagi banyak stok itu kraft tapi kalau herbal banyak lampunya sekarang lagi viral untuk imun seperti itu mungkin dari akhir sit saya seperti ini Pak Ari seperti itu saja yang penting kami welcome dan koordinasinya berdaerah kooperasi Gensa sudah dan Yayasan sudah memiliki cabang konditor konditor itu sebagai ketua cabang yang sepengetahuan Kemenkop Deputi Kelembagaan dan itu juga sudah ada 16 kalau tidak salah tambah lagi ini tadi sudah ada reglismennya 32 cuma saya belum melihat kinerja mereka jadi yang terseleksi Mas Ari thank you banget untuk SDM akan sentralkan Jawa Timur Bisa hebat Jawa Timur saya salut buat semuanya ada Pak Iko ada Pak Iko ada Pak Ari ada Pak Doni terima kasih semuanya terima kasih Pak Iko semuanya terima kasih saya lanjutkan pertanyaan pertanyaan dari Buwi yang masih kurang pada UMKM kami gagal ekspor karena proses izinan BBPOM sehingga bayar mencari negara lain untuk sudah memenuhi tanda sesuai kemungkinan bayar tapi banyak legal izinan yang BBPOM tadi maka kendalaan bisa disampaikan kemana ini bisa ini bisa saya jawab bisa disupport oleh pepunsa untuk fungsi legal kalau lokasi di Jawa Timur bisa menghubungi saya kalau di Jawa Timur bisa menghubungi Rahel kemudian kepada Pak Wardah Abdul Ajis kalau untuk ekspor kita tambahkan berapa persen dari lokal produk kita itu Pak pertanyaannya Pak Ibu ini pertanyaannya Japi bagaimana menambahkan persentase dari lokal produk kita kita untuk ekspor ini Pak Doni yang menjawabkan Pak Doni ya kan Pak Doni ya kan Pak Doni ini teman-teman kalau kita jualan jadi saya membuat jawab dari pertanyaannya masalah produk dari Cina masalah setiap harga dan sebagainya kalau jual ke luar negeri harganya jangan pernah sama dengan yang jual disini saya pasti ambil 5 kali lipat atau 10 kali lipat dari harga yang saya terima contoh kredit pisang saya ambil dari petani atau produsen yang ada di Jawa di kota terakhir itu 7500 saya jual saya jualnya 5 Singapura dolar itu sudah 50 ribu 5 kali lah belum lagi kalau kita ngomong kayak tadi kredit tempe kita jual ke US dengan 10 harga harga pulaannya sekitar 220 ribuan kita ngejual 1 juta itu jangan pernah lebih murah minimal bikin aja minimal 100% harus karena daya beli mereka sudah tinggi jadi meskipun misalnya mereka ngeluarin 5 Singapura dolar sama kayak uang kita mungkin mereka ngeluarin 5 ibu buat berapa jadi receh buat mereka itu penentuan harga kalau ngejual dengan harga makanya gini kalau teman-teman sudah sekarang bermain berkutan dengan pasar lokal ketika sudah tahu pasar luar negeri kita mau barang lokal barangnya keluar terus kenapa karena nilai dari pertambahan barangnya value-nya itu harganya bisa berkali-kali lipat berkali-kali lipat kalau masalah harga kalau masalah produk Cina dan sebagainya memang komputer kita adalah Cina produk Indonesia itu punya ciri khas sendiri Cina mereka meniru meniru pabrikasi produk-produk yang sudah dijual dan duplikasi terutama paling banyak adalah produk-produk plastik elektronik dan sebagainya tapi produk kita kaya kerajinan tangan dan sebagainya Cina enggak ada yang bikin enggak ada yang bikin kalau dijual tesnya beda kreatifitas orang-orang kita lebih jagoan daripada mereka yang pelagiator jadi enggak ada masalah jadi teman-teman begini intinya satu Anda coba dulu jualan keluar negeri ya coba dulu jangan pergi jualan keluar negeri dengan cara termudah yang Anda bisa harga settingnya jangan lebih murah inilah harga harga 100% dari harga yang Anda bisa laku insya Allah itu yang selama bisa kerjakan jadi kalau saya ngambil berapa harganya ini saya bikin 5 sampai 10 kali itu sih oke terima kasih pertanyaan berikutnya ini juga untuk Mas Doni untuk produk dari Pak Muhammad untuk produk pertanian apa saja yang sekarang ini banyak ruangnya kemudian yang kedua masalah sistem pembayaran seperti apa dan mengenai standarisasi bagaimana bila membutuhkan alat yang alat tidak berjalan oleh UKM jadi yang ketiga ini yang bisa pertama dan kedua Pak oke coba saya bantu jawab ya produk pertanian kita itu banyak yang terakhir terakhir karena kita ngomongnya karena kita ngomongnya ini adalah skala personal export produk yang Anda ngirim itu kita belajar dari TK TK SDSM TK kita ngomong dari skala kalau ngomong satu kalau nanti ke container tujuan ramai seperti itu kalau produk pertanian banyak produk pertanian yang yang selama ini terkirim ke sana plant juga terkirim karena masih pernah ngirim di Lengkeng sekarang lagi rame permintaan juga yang saya lagi banyak pengiriman di Bawa Bunga bisa dengan karantina dengan perlakuan yang itu bisa bisa kita kirimkan ke sana standarisasi kalau masalah pembayaran kalau untuk pembayaran pastikan sebelum Anda sebelum Anda mengirimkan produknya terus terjadi pembayarannya banyak Pak kita bisa pakai repot pakai western union pakai transfer wise pakai money gram atau bahkan pakai transfer rekening bank lokal yang ada di sini jadi kalau customer kita di negara-negara yang ada TKI TKW rata-rata ada banyak kalau mereka susah untuk menerima transfer nya kadang yang transfer adalah keluarga yang ada di sini jadi saya beli produk ke Anda harganya berapa dengan harga yang sudah kita setting lalu yang bayar adalah adinnya ibunya saudara yang di sini itu paling gampang tapi kalau tidak mau mereka bisa pakai yang lain ada was million ada man gram gitu tapi kalau untuk transaksi pembayarannya produknya apa aja kalau saya bilang produknya ada yang beli semuanya bisa asal ada yang beli ini lanjutannya tadi dari kira 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 harga lima 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 itu kan harga di investor atau harga jalan mbak mentara kita akan ekspertnya ke oil atau hotel oke yang saya yang saya terangkan tadi adalah kita ngomong gitu sih pak jadi UKM UKM di sini yang terjadi penyakitnya kita adalah orang-orang UKM dibodohin sama broker broker importer itu brokernya kita akan ajarkan gimana seorang UKM ini produser yang bisa jadi real eksportir bukan lewat importer lagi jadi anda langsung end user yang saya kirimkan yang saya jual tiap hari itu adalah end user itu sih bisnis customer kita berawa dari sana harganya langsung ke end user jadi kita tidak lewat perantara lagi jadi yang selama ini itu mindset lama harga kita dibeli dengan harga lokal dijual mereka dengan harga internasional itu yang saya enggak mau yang saya mau adalah kita pintarkan tuan-tuan penuh yang disini mereka bisa langsung direct adukasi direct selling direct penjual langsung ke investor yang ada di luar jadi harga yang letuk anda sendiri bukan dari broker broker yang sekarang ini masih kamu bisa nambahkan nilai angka ekspor kita akan menambah bertambah kalau jumlah ekspor ini bertambah jadi edukasi dan sosialisasi ini terus lanjut walaupun entahnya bagaimanapun tapi kita terus-terusan menyampaikan kita tidak menjadi broker kita tidak mencetak baik agent tapi kita mencetak bukan yang menjadi ekspor berawal dari personal ekspor kita akan banyak nanti ekspor yang berawal dari personal ekspor karena sudah naik terus ke tahap kalau ekspor masih dikuasai oleh kelompok-kelompok tentu dengan level-level tertentu tidak akan tidak akan namanya ekspor bermasyarakat hanya tetap berkembung di level-level tertentu dengan adanya digitalisasi dengan adanya teknologi dengan kemudian logistik dan semuanya yang ada sekarang itu sudah tidak zaman lagi model-model seperti itu sudah tidak ada konsolidasi dan lain-lainnya kita sekarang mengajarkan anak-anak muda semuanya menjadi ekspor menjadi tradisional menjadi international trader itu yang kita arahkan semuanya kenapa? itu akan membuat negara ini jauh lebih pintar membuat negara bangsa-bangsa ini akan lebih bisa dibahas tidak setarakan dengan bangsa-bangsa yang lain kalau bapak ketemu UKM kawan-kawan saya yang ada di Malaysia mereka sudah terbiasa dengan internal trader karena bahan-bangunya diimpor dari India mereka jual ekspornya ke negara-negara yang lain itu kalau di kita kita udah bahan-bangu udah banyak semuanya sebenarnya alam bisa jadikan bahan-bangu ya selainnya kita lah yang jadi eksportirnya jadi bapak-bapak inilah yang calon-calon eksportir korporin sekarang harus jadi personal eksportir terlebih dahulu caranya manfaatkan gadget Anda siapkan produk Anda siapkan gadget Anda memaksimalkan belajar di FB metode yang lainnya juga boleh kemudian belajar transaksi internet di infusi tidak B2B nanti kalau udah naik kelas lagi baru belajar B2B udah setting harga detail harga reseller harga distributor jadi kalau di garis bawahi kita mencetak ekspor tempatnya adalah personal ekspor sebagai awal yang bertanjutan jadi kita perbanyak semuanya ekspor ada di sini minimal kita menaikkan karena teman-teman kita timbal sama saya yang lain biar setara begitu Pak ya terima kasih Pak teman-teman saya dari bawahi di akhir pertemuan kita sudah menunjukkan 13.00 WIB artinya sudah 3 jam kita berada di kelas ini tidak terasa memang jadi seperti yang saya lakukan di kelas hari minggu kemarin mengenai pertanian berkelanjutan kita tidak terasa hampir setengah jam jadi sudah biasa kita kalau sharing-sharing ini apa namanya memakan waktu dan untungnya sekarang sudah ada fasilitas kelas online seperti ini jadi saya dan Pak Doni dan Mas Ibu dan Bu Rahel itu teman-teman berangkatnya dari bawah otomatis sudah tahu seluk-geluk bagaimana kita pernah dikibulin pernah di apa yang namanya Mas Deni pernah dibuat sulit oleh sebab itu kita tidak ingin seperti itu terjadi lagi oleh sebab itu gunakan potensi semua baik pendamping UMKM yang ada di sini baik UMKM-nya sendiri untuk lebih bermatabat yaitu dengan menguatkan diri dulu kepada diri dulu diri dulu kemudian produknya kalau itu dua itu tidak bisa maka melangkah itu sulit pasti ada tapi 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 ya oleh sebab itu perlunya gotong royong adalah seperti ini jadi kita sudah ada fasilitas kolaborasi dari UMKM-nya ada dari Kopenhasa dan lain-lain dan dukungan dari pemerintah oleh sebab itu yakinlah bahwa mulai dari ini juga para penamping UMKM bisa menemangati pula UMKM-nya walaupun ini sedang ada pandemi ya kan terus tularkan ilmu ini kepada UMKM masing-masing dan segera datatiskan mereka artinya potensinya apa dan itu tidak hanya di catatan WIA biasakan mencatatkan diri secara elektronik ya jadi kalau ditanya segera buka email dengar oleh sebab itu semua itu butuh sarana dan waktu oleh sebab itu teman-teman marilah kita bersepakat untuk bermatabat lebih untuk Indonesia lebih baju oke demikian saya kira waktu kita tersisa 1-2 menit lagi kita mohon saya mohon untuk dibuka kameranya saya akan ambil foto bersama oke silahkan karena ini ada 3 halaman ya halaman ya satu-satu dulu silahkan dibuka Pak saya peninginan gitu Pak Akulajis oke kemudian nyalakan 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 Pak saya Lendra Pak Yudi Bu Eni, Brosi, Bu Sista, Bu Lili silahkan dibuka kameranya Pak Rulian Pak Rulian Bu Marlina saya ambil dulu Bu Rosi silahkan dibuka dulu Pak Sugeng Pak Sugeng yang terakhir Pak Goni silahkan dibuka Bu Eka, Budian Bu Iwi oke teman-teman satu lagi satu lagi setengah menit silahkan ini saya ambil saya akan rekam untuk kita bersama-sama bersepakat untuk motivasi di moditor sendiri dan lingkungan kita gerakkan dengan kita dan misalnya kita untuk saya rekam bersama-sama kita sampai kita ucapkan UMKM 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 unggul Indonesia Maju ya oke saya rekam dulu UMKM unggul Indonesia Maju ya pada hitungan ketiga satu satu dua tiga satu kali lagi UMKM unggul Indonesia Maju Indonesia Maju oke terima kasih saya sudah rekam semuanya semoga nanti saya akan kirimkan rekaman video dan suaranya melalui email masing-masing dan jangan lupa mengisi pom ya karena besok atau lusa setiap bisa diikat akan dikirim ke masing-masing email sesuai dengan nama yang dicatatkan di formulir oke sampai ketemu kita lanjutkan di pembicaraan di BAD ya terima kasih atas kehadirannya terima kasih Bu Desa Pak Popang dan staffnya Bu Dita dan Ibu Mbak Bun terima kasih Pak Iso Pak Doni Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih